this call is now being recorded ya langsung saja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih ya kalian sudah mau belajar dengan Pak Guru hari ini hari Kamis kita akan belajar tentang Bahasa Indonesia tema 7 subtema yang ketiga ya tapi sebelumnya Pak Guru mau nanyakan kabar dulu nih pada kalian ini kok Pak Guru gak ada ininya ya gak ada gambarnya ya gak ada gak ada oh gak ada ya ya sebentar Pak Guru keluar dulu ya nanti masuk lagi sebentar oke ya aduh ini sulup banget sebentar sebentar ya Pak Guru dulu bintunya gitu silahkan oke sampai jumpa oke salur berdoa ya ya kita lanjutkan lagi ya Pak Guru mau bertanya pada kalian nih seperti biasa ya bagaimana kabar hari ini sehat alhamdulillah astagfirullah astagfirullah terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati sebentar nih sambil nunggu yang lain juga ya Assalamualaikum Pak Guru Waalaikumsalam Mas Fari sehat ya selamat menikmati selamat menikmati berikutnya Pak Guru menyuruh kalian untuk salah satu dari kalian ya untuk memimpin berdoa siapa yang memimpin berdoa ada Mas Dimas boleh silahkan Mas siap berdoa mulai Bismillahirrohmanirrohim Raudidubillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Raudidubillahirrohmanirrohmanirrohim Atau Asma'ul Lusna ya 1, 2, 3 Ya Allah Ya Allah ya Allah ya rohman Ya rohimu ya mali Ya kudusu ya salam Ya mu'min ya muhaimin Ya azisu ya jabbar Ya mutakabir Ya halih ya bari Ya musawir Ya ghofar Ya kohar Ya wahabu ya roza Ya fatahu ya alim Ya kubidu ya basir Ya hafidu ya rofi Ya mu'izu ya muzir Ya sami'u ya basir Ya hakamu ya adlu Ya latifu ya khobir Ya halimu ya azim Ya khofur ya syakur Ya aliyu ya kabir Ya hafidu ya mukir Ya hasibu ya jalil Ya karimu ya rokit Ya mujibu ya wasi Ya hakimu ya wajud Ya majidu ya ba'is Ya sahidu ya hakimu ya kawakilu ya kowi Ya matinu ya wali Ya hamidu ya muhsi Ya mubediu ya mu'id Ya hamidu ya mu'midu ya hayyum ya mo'yum Ya wajidu ya mkadir Ya wajidu ya ahad Ya samadu ya kodir ya mu'adir ya mu'adir ya mu'adim Ya mu'akhir ya awam ya ahiru ya zohir Ya batinu ya waliyah mu'ad iru Ya matinu ya wali ya mu'adir ya waru Ya kawab ya mu'adim ya habu ya ro'u Ya malikal mulqi ya duljalali walikroh roh ya muxitu ya jami ya honi uya mugni ya mani uya doru ya nafi uya nuru ya adi uya badi ya bagi uya waris ya roshidu ya sobur Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya kita sudah membaca nah yang sudah membaca berarti Alhamdulillah ya apalagi mendengar juga boleh apa-apa ya nanti lama-lama juga hafal gitu ya mendengar dapat pahala apalagi membacanya pahalanya double dua kali lipat ya gitu oke Pak Guru mau tanya lagi pada kalian nih hari ini berbuat baik apa coba Mbak Vina salat subuh salat subuh ya oke sip bagus ya Mas Arya Mas Arya berbuat baik apa pagi ini salat subuh salat subuh juga oke ya yang lain juga pasti ya ya oke bagus ya yang lain juga pasti sudah berbuat baik ya pagi ini ya Pak Guru harapkan tidak hanya pagi ini kamu juga setiap saat juga harus berbuat baik kepada semua orang oke kita langsung masuk ke pelajaran Bahasa Indonesia tema 7 sub tema yang ketiga ya Pak Guru bacakan dulu ya kompetensi dasar yang harus kalian capai di pelajaran ini yaitu KD 3.6 itu mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi komunikasi dan transportasi di lingkungan setempat ade 4.6 yaitu meringkas informasi tentang perkembangan teknologi produksi komunikasi dan transportasi di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosa kata baku dan kalimat yang efektif tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru kalian dapat mengetahui pengertian dari kalimat pokok ya kita ulangi lagi pengertian dari kalimat pokok yang kedua setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru kalian dapat mengetahui kalimat utama atau kalimat pokok dalam suatu paragraf kurang yang ketiga dengan mendengarkan penjelasan dari Pak Guru kalian dapat mengetahui arti kata yang berhubungan dengan teknologi komunikasi jangan kembak setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru kalian dapat menjawab pertanyaan pada suatu bacaan. Nah, itu. Kemudian yang lima, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat membuat kalimat yang berhubungan dengan teknologi komunikasi. Ya, kalian bisa buka LKS-nya di halaman 69. LKS halaman 69. Sudah, Pak Guru. Sudah, ya. Itu ada bacaan, tuh. Ada bacaan. Judulnya, apa judulnya? Ya, judulnya apa, bacaannya? Komunikasi. Komunikasi. Ya, betul. Judulnya itu Komunikasi. Ya, itu coba, paragraf pertama, ada yang mau membacakan? Apa yang mau membacakan? Coba siapa ini? Mas Arya? Mas Arya? Mana Mas Arya? Mas Arya? Oh, lagi nggak di situ, ya. Oke, Mbak Ara aja, boleh? Ya, entah, Pak Guru. Ya, Mas Arya, Mas Arya. Mas Arya, gimana? Bisa dibuka buku LKS-nya? Halaman berapa itu? 69? 69? Bisa nggak? Oke, yang lain aja, nggak apa-apa. Itu Mbak Ara udah siap tuh kayaknya. Ya, ayo Mbak Ara. Cepat tolong bacakan ya. Komunikasi adalah Suatu cara penyampaian gagasan Atau ide antar manusia Dalam hidup bermasyarakat Pastilah kita akan melakukan Sebuah komunikasi Karena sebagai makhluk sosial Komunikasi dengan orang lain Komunikasi berfungsi untuk Menyampaikan suatu informasi Baik berbentuk pesan Sebuah ide atau gagasan Yang diberikan Dari satu pihak Pihak ke pihak lainnya Ya, oke, cukup Ya, coba Kalian buka halaman selanjutnya Itu halaman 70 Ada pertanyaan ya Kalimat pokok Nah Ada Kalian disuruh Mencari Dari bacaan tadi ya Mencari Mana itu kalimat pokok Kalimat pokok itu adalah Kalimat ide atau gagasan Yang menjadi Pokok pengembangan paragraf Berarti kalimat utamanya apa? Kalimat pokok itu kalimat utama sama aja ya Kalian cari itu Di paragraf yang barusan Mbak Ara baca Kira-kira kalimat pokoknya yang mana? Yang mana? Ada yang sudah Bisa? Nah, di kalimat yang paling awal ya Berarti komunikasi adalah Nah, itu Iya, betul Berarti itu paragraf yang pertama Kalimat pokoknya itu Komunikasi adalah Ya Oke, yuk sekarang Kita Tulis nih Paragraf yang pertama Itu kalimat pokoknya Komunikasi adalah Tulis, Pak, yuk Suatu cara penyampaian gagasan Suatu cara penyampaian gagasan Suatu cara Kurang besar? Cukup? Kelihatan lah ya? Ya, kelihatan Oke Seperti ini Paragraf pertama itu Kalimat pokoknya adalah Komunikasi itu adalah Suatu cara Penyampaian gagasan Atau ide Antar manusia Ini ya Sampai titik Komunikasi adalah Suatu cara penyampaian gagasan Atau ide antar manusia Nah, pelajaran Bahasa-bahasa yang dulu Kemarin-kemarin juga Sama Kita mencari tentang Kalimat pokok Kalimat utama Itu sama ya Biasanya Kalimat utama itu ada di Awal Awal paragraf Seperti itu Sudah? Sudah Sudah Belum di Yang sudah Dengarkan pak guru ini Paragraf yang kedua Pak guru baca kan aja ya Sejak zaman dahulu Sampai sekarang Ada banyak jenis alat komunikasi Yang digunakan Mulai dari alat komunikasi tradisional Yang masih menggunakan Cara-cara sederhana Dan terbatas Hingga alat komunikasi Berteknologi modern Yang mampu digunakan Secara global Nah, berarti Kalimat pokoknya yang mana? Kalimat pokoknya yang mana? Yang Kalimat pertama itu Ya, dalam paragraf awal itu Berarti yang mana? Sejak Jaman dahulu Sampai Sekarang Ada banyak jenis alat komunikasi Ada banyak jenis alat komunikasi Yang digunakan Nah, biasanya kalimat utama itu ada di awal paragraf Di awal paragraf tadi kan Tentang sejak zaman dulu gitu kan Sampai alat komunikasi yang digunakan Tuh, biasanya ya Kalau mencari kalimat utamanya Biasanya di awal Tuh Paragraf Yang Ketiga Wah, ini panjang nih Aku raja yang bacakan ya Paragraf yang ketiga Kira-kira Kalimat utamanya yang mana ya? Pada zaman dahulu Orang hanya bisa berkomunikasi Secara bertatap muka Ataupun menggunakan tanda Atau isyarat Yang memiliki arti khusus Alat komunikasi pada zaman dahulu Masih banyak Keterbatasan dalam berkomunikasi Berbeda dengan zaman sekarang Yang sudah serba mudah Orang-orang zaman dahulu Sudah menggunakan alat-alat komunikasi Namun Alat yang digunakan Masih sangat cederhana Misalnya Asap Kentongan Daun lontar Dan merpati pos Suku Indian Menggunakan asap Sebagai tanda pesan Di Indonesia Dikenal adanya Kentongan Kentongan merupakan Sebuah alat komunikasi tradisional Yang digunakan Penduduk desa Yang biasanya terbuat Dari kayu Atau bambu Sedangkan untuk menulis surat Orang zaman dahulu Itu menggunakan Daun lontar Sebagai media tulisan Untuk berkomunikasi Merpati waktu itu Digunakan sebagai alat komunikasi Untuk menyampaikan Pesan-pesan Dengan orang Yang keberadanya Cukup jauh Nah Paragraf ketiga Kalimat utamanya yang mana Ada yang tahu Yang di awal itu Pada zaman dahulu Pak guru Ditulis Di buku tulis Boleh Boleh Gak apa-apa Karena panjang Boleh Gak apa-apa Pada zaman dahulu Orang hanya bisa Berkomunikasi Komunikasi Aduh Ini sih Gimana Nah ini Baik Pada zaman dahulu Orang hanya bisa Berkomunikasi Secara bertatap muka Ataupun menggunakan Tanda atau isyarat Tanda atau isyarat Yang memiliki Arti khusus Nah ini Paragraf ketiga itu Kalimat utamanya Ada di awal Kalimat utama itu Ide atau gagasan Yang menjadi Pokok pengembangan Paragraf Ya Jadi Intinya itu Bercerita tentang apa Nah ini Paragraf ketiga itu Pada zaman dahulu Orang hanya bisa Berkomunikasi Secara bertatap muka Ataupun Menggunakan Tanda atau isyarat Yang memiliki Arti khusus Paragraf keempat Pak guru Bacakan lagi nih Seiring dengan Berjalannya waktu Teknologi komunikasi Mengalami perkembangan Yang dapat mengatasi Keterbatasan alat Komunikasi tradisional Alat komunikasi Zaman sekarang Sudah modern Canggih dan bisa Menyampaikan pesan Dengan cepat Apaan saja Dan dimana saja Alat komunikasi Modern pun terhitung Sangat praktis Digunakan Dan lebih efektif Dalam Menjalankan komunikasi Antar sesama Individu Sudah Yang berkat ketiga Belum Sudah Yang sudah Coba Mas Dimas Mas Dimas Coba itu Kalimat utamanya Yang mana mas Iring Berjalannya waktu Waktu Iring Berjalannya Waktu Itu Kalau berkomunikasi Mengalami Pengalami 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 Perkembangan Yang dapat Mengatasi Perkembangan Yang dapat Mengatasi Keterbatasan Komunikasi Komunikasi Tradisional Sampai titik saja Sampai titik saja Di paragraf Di paragraf keempat Itu Kalimat utamanya Di awal Paragraf Seiring Berjalannya Waktu Teknologi komunikasi Mengalami Perkembangan Yang dapat Mengatasi Keterbatasan Alat komunikasi Tradisional Alat komunikasi Tradisional Radio Televisi Dan sebagainya Melalui Media Telepon Kabel Kita bisa Berkomunikasi Jarak Jauh Alat komunikasi Telepon Semakin Berkembang Hingga Menjadi Telepon Dan Dengan Adanya Internet Sebagai Media Komunikasi Dapat Berjalan Dengan Lancar Efektif Dan Efisien Banyak Orang Menggunakan Internet Sebagai Saranan Media Komunikasi Sudah Paragraf Empat Sudah Belum Sudah Boleh Tulis Berapa Media Komunikasi Tiga Sudah Ya Pak Guru Naikan Nah Beberapa Media Komunikasi Modern Yang Berkembang Modern Yang Berkembang Dan Banyak Dipakai Oleh Individu Untuk Kemudian Komunikasi Sudah Nomor Empat Sudah Sudah Nomor Empat Ya Pak Guru Turunkan Nomor Lima Nah Ini Paragraf Lima Itu Kalimat Utamanya Adalah Beberapa Media Komunikasi Modern Yang Berkembang Dan Banyak Dipakai Oleh Individu Untuk Kemudahan Berkomunikasi Telepon Telepon Genggam Telepon Telepon Genggam Genggam Atau Handphone Atau Handphone Internet Majalah Radio Internet Majalah Radio Televisi Dan sebagainya Televisi Dan Sebagainya Tuh Nomor Lima Sudah 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 Terima kasih. 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 Sebagai ahluk sosial kita perlu komunikasi dengan orang lain. Seperti itu bikin kalimatnya komunikasi. Komunikasi adalah suatu cara penyampaian gagasan atau ide antar manusia. Bikin kalimatnya, contohnya, sebagai makhluk sosial kita perlu komunikasi dengan orang lain. Komunikasi, informasi, informasi, informasi itu adalah... Informasi itu adalah sekumpulan... sehingga menjadi sesuatu informasi itu adalah sekumpulan data pemberitahuan kabar kita atau pesan yang telah diproses sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti mudah dimengerti bagi penerimanya nah ini informasi informasi adalah sekumpulan data pemberitahuan kabar atau berita yang diproses sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti bagi penerimanya kita harus menguasai teknologi informasi kalau membuat kalimat itu di awal kata harus besar harus huruf kapital awal kalimat hurufnya besar dan kalau membuat kalimat diakhiri dengan tanda titik kita harus menguasai teknologi informasi oh seperti itu nomor tiga teknologi teknologi itu apa teknologi teknologi itu adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia kita buat kalimat saya kira apa kalimatnya teknologi ada yang bisa coba mas Dimas apa mas Dimas ada mas Dimas gak oh mas Dimas ada oh mas Dimas ada itu gimana udah mas Dimas teknologi perkembangan teknologi di dunia semakin pesat nah sebenarnya seperti itu perkembangan teknologi di dunia semakin pesat nah makanya kita jangan sampai ketinggalan teknologi nah itu teknologi sudah terus kemudian telepon genggam ini yang biasa kalian pakai telepon genggam itu apa telepon genggam adalah perangkat telekomunikasi elektronik telekomunikasi elektronik yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi yang memiliki tingkatan telepon genggam lebih tinggi dari telepon kabel tetapi telepon kabel tetapi dapat dibawa kemana-mana nomor tiga sudah sudah ya ini baru turunkan oke pak guru turunkan di bawah biar kelihatan jelas lho nah ini tapi dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan lho lho gimana bentar ya nah ya ini dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel nah ini ini telepon genggam timatnya telepon genggam telepon genggam terlalu dibelikan oleh ayah nah itu boleh kalimatnya ya telepon genggam telepon genggam punya saya terlalu dibelikan oleh ayah contoh kalimatnya yang kelima internet nah ini biasa kamu menggunakan internet nih internet kira-kira apa ya artinya ya internet itu adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer 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 yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit nah ini kalimatnya internet ya jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi seluruh dunia melalui telepon atau satelit kalimatnya saya mencari jawaban tugas tugas apa jawaban tugas PPKN dari internet nah saya mencari jawaban tugas PPKN dari internet sudah? belum belum itu ya itu adalah internet pengertiannya itu oke ada pertanyaan dari bacaan itu yang itu ya yang yang atas kita kembali ke atas 1 sampai 5 nanti kalian bisa dikerjakan sendiri ya di rumah pampang itu sudah ada bacaannya nanti tinggal dijawab 1 sampai 5 itu ada semua jawabannya di bacaan sudah ini nomor 5? oh belum oke ya apa-apa ya ya nanti kalian bisa dikerjakan setelah ini ya nomor 1 sampai 5 ya di sahur-sahur nanti nanti ya nanti setelah ini ada 1 sampai 5 pertanyaan dari bacaan nah nanti kalian bisa kerjakan sendiri oke gampang itu semuanya sudah tinggal kalimatnya nah boleh tinggal kalimatnya kalimatnya saya mencari jawaban tugas PPKN dari internet internet ya betul saya mencari jawaban tugas PPKN dari internet ini hanya contoh ya kalian bisa membuat kalimatnya sendiri di rumah oke sudah ya sudah oke pak guru matikan dulu saya seringnya oke nah oke pelajaran bacaan Indonesia kita cukup ya sampai disini nanti kalian bisa mengerjakan tuh yang apa pertanyaan dari jawaban tuh ada 1 sampai 5 di halaman 69 nanti setelah bacaan ada pertanyaan 1 sampai 5 kalian bisa kerjakan sendiri di rumah bersama orang tua mulai ya itu dulu dari pak guru pelajaran bacaan Indonesia tema 7 subtema yang ketiga nanti kalian bisa kerjakan berikutnya di rumah bersama orang tua mulai setelah ini nanti kalian nanti pak guru bagikan linknya untuk mengerjakan tugas bahasa Indonesia sesuai dengan pelajaran yang barusan seperti itu oke untuk mengakhiri pembelajaran kali ini ada yang mau mimpin berdoa silahkan saya saya mas maris maris sudah duluan besok ya mas Andra ya yuk mas Maris siap berdoa siap berdoa mulai ok bismillah to 그 lo to iso e-en it-man e-man o e-man 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 m e-man selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati